oke guys sekarang kita lanjut membersihkan kerak ya kita semprot bautnya dulu agar nanti pada saat pemasangan oke nah jadi kalau mau nyemprot pada bagian sini temen-temen pinggirnya aja jangan ke dalam nanti rontok pada bagian dalam ya kemudian temen krik ya ini kerak kemudian lap menggunakan tisu tisu bersih lumayan kalau sudah disemprot biar rontok lunak ya jadi jangan disemprot pada lubang dalamnya nanti takutnya malah masuk pada bagian piston nah ini nih kita bersihkan nah kita bersihkan terus menggunakan obeng min kalau nggak obeng dashband ini di dalam juga sebenarnya ini kerak banyak banget ini biasanya ini sering motor untuk disulit disupply terlalu banyak kerak apalagi di bagian dalam ini jangan sampai temen-temen di kerak sampai ke arah dalam ya karena takutnya nanti masuk ke area head jadi perhatikan kalau pada membersihkan ini jangan asal semprot jangan asal kerik tapi kita bersihkan pada bagian luarnya aja ya kita zoom jadi kita bersihkan pada bagian sini sama bagian sini aja tapi di krik ke arah keluar ya ini gas buang kenal pot kita lap lagi nah kita masuk kita tarik gitu ini cara bersihkan kerak kenal pot namanya ya lumayan agak bersih kan sebelumnya nih tebel banget jadi perawatan kayak gini kalau misalnya temen-temen lagi mau nggak ada kenal pot sekalian dibersihin ini saya saranin ya ya mengurangin kerak-kerak masih ada sedikit lagi nih ini bagian sini nih ini yang ini nih nah ini ini yang bagian atas ini tebel banget ini kalau udah bertahun-tahun pasti tebel ini oke cukup kita lap lagi kemudian temen-temen diengkol ya supaya serpihan ini apa namanya keluar jadi anginnya ini keluar kesini jadi diengkol ya ini disini nih ada kartu kelep nih apa sih nggak ya secure payung ya oke cukup sekian untuk cara membersihkannya sangat mudah temen-temen bisa menggunakan semprotan ataupun hanya obeng main aja atau koas juga bisa ya kasih bensin mengurangi kerak-kerak pada kenal pot ini kasihan dia juga bodoh kebersihan ya oke sekian terimakasih next video selanjutnya silahkan ditonton di playlist yang lainnya ya tentang kelistirkan dan tentang karbu ya semoga bermanfaat sekian terimakasih temen-temen